Mereka para ulama bersepakat mengatakan bahwa hadith ini sangat besar kedudukannya di dalam agama dan merupakan salah satu asas keimanan bahkan iya hadith tadi merupakan tunggaknya yang terutama sekali dan yang paling kukuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan telah meriwayatkan akan kami oleh Al-Imam Al-Hafil Abu'l-Baqa Khalid Ibn Yusuf Al-Maqlisi Al-Nabulusi Al-Syafi'i radiyallahu anhu dengan sanatnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innama al-a'malu bin niyad wa innama likullimri immanawa wa mangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa mangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'ati yata zawwajuha wa hijratuhu ila maha jara ilaih artinya hanya sanya segala amal itu dikira dihitung dibalas mengikut niat dan hanya sanya yang diperolehnya dari setiap seseorang daripada amalannya mengikut apa yang diniatkannya jadi artinya bahwa Allah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam terlebih dahulu memandang niat seseorang hanya Tuhan memandang perbuatan seseorang apabila niatnya baik nah maka itu satu modal untuk baiknya perbuatan apabila niatnya sudah kada baik perbuatan baik perbuatan baik apapun menjadi kada baik apabila niatnya rusak perbuatan baik apapun menjadi rusak maka siapa yang adalah hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya artinya balasan yang didapat Allah dan Rasulnya dan siapa yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau karena mau berkawin kepada seseorang perempuan maka nilai hijrahnya seperti yang diniatkannya itu hadis ini telah diiktifakkan disepakati oleh para ulema atas kesahihannya dan mereka para ulema bersepakat mengatakan bahwa hadis ini sangat besar kedudukannya di dalam agama dan merupakan salah satu asas keimanan bahkan iya hadis tadi merupakan tunggaknya yang terutama sekali dan yang paling kukuh ada pun makna niat itu ialah kasat kasat itu apa artinya pulang yaitu keazaman hati untuk melakukan sesuatu kepastian hati untuk melakukan sesuatu kepastian hati untuk melakukan sesuatu itu niat dan lapas innama 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 pemulaannya innama itu adalah mengandungi makna alhasar perhinggaan arti bahasa kitanya innama itu hanya sanya hanya sanya yang membawa pengertian bahwa apa-apa yang akan disebutkan selapas sesudah lapas itu innama tadi adalah sesuatu yang sangat kukuh kedudukannya dan pada masa yang sama lapas innama ini juga mengeluarkan atau menafikan atau menolak segala perkara lain yang tidak disebutkan hanya sanya bila imbah hanya sanya itu berarti penting dan yang tidak disebutkan sesudah hanya sanya berarti tertolak hanya sanya boleh masuk ke sini orang ini umpamanya berarti itu penting sesudah hanya sanya itu dan selain yang disebutkan itu kada boleh kada masuk nah oleh karena itu maka dapatlah dikatakan bahwa segala amalan syara tidak sah kecuali bila disertai dengan niat amalan syara bila kada sengaja kada sah maka siapa yang menghendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya siapa siapa yang menghendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya dan apakah amalannya itu asal sesuatu yang wajib atau yang sunat atau sesuatu yang mubah akan keridaan Allah ta'ala sudah pasti ia akan mendapatkannya orang yang sembah yang zuhur umpamanya hendak mendapatkan keridaan Allah lalu sembah yang zuhur nah maka dia dapat keridaan Allah orang yang sembah yang sunat duha tujuannya untuk mendapatkan keridaan Allah maka ini dapat keridaan Allah orang yang makan supaya bisa kuat untuk berbuat hal-hal yang diridai Allah maka dia akan diridai oleh Allah dan siapa yang menghendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya itu akan harta benda dunia maka hanya harta benda itu saja yang merupakan balasannya dan tidak ada lagi bagian apa-apa balasan yang lain daripada itu orang yang beribadah dengan tujuan mendapatkan keridaan Allah itu bisa dubul keridaan Allah didapatnya dunia bisa mengiringinya tapi kalau orang beribadah mencari keduniaan keduniaan belum tentu didapatnya keridaan Allah sudah nyata didapatnya orang menuntut ilmu niatnya tujuannya menuntut ilmu itu hendak mencari pangkat kedudukan sudah jelas minyak ada dapat keridaan Tuhan pangkat itu belum tentu didapat didapatnya tapi kalau orang menuntut ilmu itu semata-mata mencari keridaan Allah keridaan Allah bisa didapatnya pangkat itu pun bisa datang bisa dia dapatkan orang menuntut ilmu supaya sugi belajar ilmu supaya sugi Allah kada rida karenanya kada mencari keridaan Tuhan sugi kada tentu bahkan hartanah ada bisa habis tapi kalau orang mencari ilmu untuk keridaan Allah keridaan Allah dapat hartanah ada bisa bertambah rezeki bisa berluas dan hadith ini juga memberi pengertian bahwa niat itu adalah syarat bagi sahnya segala amalan seperti wuduh mandi tayammum sembahyang zakat puasa haji iatikaf dan sebagainya itu kada sah kalau ini kada balingat oleh itu imam syafi'i radiyallahu anhu telah berkata telah masuk ke dalam hadis ini hadis tadi innam al-amalu bin niat tadi 70 bab ilmu fikih 70 bab ilmu fikih masuk disitu kuduh kadasah kada baniyat mandi kadasah kada baniyat sembahyang kadasah kada baniyat zakat kadasah kada baniyat puasa haji iatikaf kurban dan lain-lainnya dan beliau imam syafi'i berkata pula telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu dan berkata imam ahmad bin hambal radiyallahu anhu telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu dan banyak lagi para ulama yang berkata seperti perkataan mereka berdua tadi berkata imam abu bakar al-bayhaki radiyallahu anhu pada permulaan kitabnya yang bernama muhtasar as-sunan ketika beliau menguraikan maksud perkataan imam syafi'i radiyallahu anhu yang telah kita sebutkan di atas tadi sesungguhnya segala usaha seorang hamba itu hanyalah dengan tiga perkara saja pertama dengan amalan zahir kedua lidahnya dan ketiga dengan niatnya sembahyang ada berapa rukunnya tiga rukun sembahyang ada tiga pertama rukun kalbi rukun kalbi ya niat yang kedua rukun kauli patiha kasahud yang ketiga rukun piakli rukun sujud kiam jadi niat itu menampati sepertiga rukun sembahyang misalnya ada tiga rukun piakli rukun kauli rukun kalbi nah jadi bagi tiga maka niat itu menuduki sepertiga sepertiga maka niat adalah salah satu daripada tiga usaha seseorang hamba bahkan niat adalah usaha yang paling utama sekali karena niat saja sudah dapat menjadi ibadah belum diucapkan belum diperbuat tapi niat sudah ada sudah bapak Allah maka dari niat itu paling utama esok aku hendak membaca quran habis sembahyang subuh hendak membaca quran setiga lambar niat yang telah mati belum lagi isok belum lagi membaca quran hanya niatnya sudah mendatangkan pahala maka niat adalah salah satu daripada tiga usaha seseorang hamba bahkan niat adalah usaha yang paling utama sekali karena niat saja sudah dapat menjadi ibadah bersalahan dengan amalan zahir dan perkataan maka keduanya belum tentu lagi dapat menjadi ibadah karena keduanya kemungkinan dapat dirusakkan oleh ria ada pun niat maka tidak dapat dirusakkan oleh apa sekalipun meniatnya isok aku membaca quran tiga jus sudah berpahala isoknya membaca quran membaca quran isok itu belum tentu berpahala lagi bisa ada ria bisa ada minta puji orang bisa ada minta apa jadi niat itu sudah berpahala niatnya tapi kinagawinya tidak tentu menjadi menjadi pahala para ulama radiyallahu anhum beranggapan bahwa sebaiknya segala kitab yang dikarang hendaklah didahului dengan hadis ini hadis innamal amal bin niat dan diantara mereka yang telah berbuat demikian ialah al-imam al-bukhari rahimahullah dalam kitab bukhari itu pertama ditemui hadis innamal amal bin niat maka beliau telah memulakan kitab hadisnya dengan hadis ini dimana kitab hadis karangan imam bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah al-quran al-karim dan berkata imam abdurrahman bin mahdi rahimahullah ta'ala seandainya aku mengarang sebuah kitab sudah tentu akan kumulai dengan hadis ini innamal amalu bin niat ini dan di dalam riwayat lain beliau berkata siapa yang hendak mengarang kitab maka hendaklah ia memulakannya dengan hadis ini dan kami telah meriwayatkan daripada imam al-kattabi rahimahullah ta'ala pada apa yang telah saya baca di awal kitab beliau yang pertama yang bernama al-i'lam yang merupakan syarah kitab sahih bukhari kata beliau adalah para ulama yang dahulu menganggap baik mendahulukan hadis innamal amal bin niat sebelum membuat sesuatu perbuatan di rumah di tempat makan hendaknya ada hadis ini ditulis innamal amal bin niat supaya makannya itu kita ingat niatnya apa di tempat kita hendak guring hendaknya ada hadis ini ditulis innamal amal bin niat supaya guring itu ada niatnya nah di tempat kita berpakaian disitu kita bukala mari sudah ada innamal amal bin niat bapak kayan ini niatnya apa begitu hendak turun dari rumah ada tulisan innamal amal bin niat niat turun di rumah ini tujuannya apa jadi jadi para ulama yang dahulu menganggap sangat baik mendahulukan hadis innamal amal bin niat sebelum membuat sesuatu perbuatan karena kamu sudah mahir kamu sudah ingat ada apa-apa lagi tulisan itu hilang cuman memahirakan itu memahirakan itu bermula daripada segala urusan agama sampai kepada segala urusan dunia karena bersangatan hajat kepadanya di dalam segala keadaan dan telah sampai kepada kami daripada perkataan ulama salaf radiyallahu anhum oleh perkara yang banyak sekali yang keseluruhannya menambahkan penting dan mustahiknya hadis ini untuk didahulukan sebelum apa-apa pekerjaan supaya kita bekerja itu ada niat yang baik supaya bekerja ada niat yang baik sehingga pekerjaan itu pun berhasil atau gagal tapi sudah ada pahala yang didapatkan orang berdagang menyasah pasar mengapung pasar belum tentu lagi boleh duit tapi karenanya niatnya yang baik turun di rumah usaha itu pahala sudah didapatnya di pasar payuk kada payuk pahala sudah dapat namun berdagang itu kada dan niatnya berdagang kada payuk tenaga hilang biaya hilang pahala kada didapat jadi kada salahnya sebelum memulai pekerjaan baik dunia atau pekerjaan akhirat apalagi ada niat yang baik bab kedua hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas islam hadis nabi itu sangat banyak selama beliau dalam dunia ini 23 tahun banyak ucapan-ucapan beliau banyak perbuatan-perbuatan beliau dari sekian ribu hadis dan adab itu ada beberapa hadis pilihan hadis pilihan ini merupakan asas-asas islam pokok-pokok islam artinya orang islam mesti tahu hadis-hadis ini karena ini pokoknya namun kita mengetahui keseluruhan hadis nabi kadang mungkin kita harus cukup kepalanya nah cuman dari sekian ribu hadis nabi itu dari sekian puluh ribu ratus ribu mungkin juta hadis nabi banyaknya itu ada beberapa hadis pilihan yang kawal dihapal kawal diingat yang bila mana kita mengetahui hadis-hadis itu sama dengan mengetahui seluruh hadis-hadis nabi tadi jadi diulahkan ulama dicariyakan ulama ini hadis-hadis pokok namun setiap muslim mesti tahu dengan hadis itu diantara perkara yang sayugiyanya diambil perhatian ialah menerangkan hadis-hadis yang telah dikatakan bahwa hadis-hadis tersebut merupakan asas-asas islam yang mengandungi perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan dan mengandungi garis-garis besar dalam ilmu pikih dan segala jenis ilmu yang bermampat tauhidnya pikihnya rasawufnya tercakup dalam beberapa hadis maka disini kami akan sebutkan hadis-hadis pilihan tersebut dan diantara yang paling penting sekali diantara hadis-hadis pilihan tadi iyalah hadis yang telah kami sebutkan sebelum ini dimana dengan sengaja kami sebut akan dia sebelum hadis-hadis yang lain karena ia mempunyai keutamaan untuk disebutkan lebih awal para ulama telah berbeda pendapat pada menentukan bilangan hadis-hadis tersebut dan orang yang banyak bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan hadis-hadis tersebut iyalah Al-Imam Al-Habis Abu Ammar Uthman yang dikenali dengan sebutan Ibn Salah rahimahullahu ta'ala beliau telah bersungguh-sungguh menghimpunkan hadis-hadis tersebut dan menerangkan dengan jelas sehingga apa yang telah beliau sebutkan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi diperbaiki diperbaiki lagi maka di sini akan saya sebutkan ujar Imam Nawawi keterangan beliau itu secara ringkas dan saya tambahkan pada bilangannya akan beberapa buah hadis yang tidak beliau sebutkan karena ada disebutkan dalam hadis Rasulullah s.a.w ad-dinu an-nasihah artinya agama itu ialah nasihat menasihati agama itu tujuannya adalah isinya agama adalah nasihat dan termasuk diantara nasihat itu ujar Imam Nawawi bahwa disandarkan segala faedah terkataan itu kepada orang yang memperkatakannya itu termasuk bagian dari nasihat umpamanya umpamanya ajar kita ini hukumnya adalah makruh menurut perkataan Imam Pulan bin Pulan nah kita tambahin supaya jangan seolah-olah kita yang mengatakan makruh ini tuh ini hukumnya adalah haram menurut Imam Pulan bin Pulan nah kita menambahkan itu adalah bagian daripada nasihat dalam agama maka siapa yang berbuat demikian maka ia mesti akan mendapat berkah pada ilmunya dan segala halnya dan siapa yang tidak menjelaskan perkara yang seperti ini dan ia tidak mengelirukan orang lain sehingga mereka menyangka bahwa perkataan yang disebutkan itu daripada perkataannya sendiri maka orang yang berbuat demikian sangat layak bahwa tidak diambil manfaat dengan ilmunya dan tidak diambil berkah pada usahanya nah itu hukumnya haram ada dijelasakannya seolah-olah ini seorang yang mengatakan haram itu nah itu adalah menghilangkan berkah daripadanya ilmu itu kita ingat ngaran kitabnya itu menurut kitab ini kitab pikih ini itu hukumnya adalah haram itu menurut dalam kitab pikih ini ngarannya kitab bajuri umpamanya hukumnya makroh jadi kita sandarkan perkataan itu kepada pengarangnya atau kepada kitabnya supaya jangan seolah-olah kita mengatakan itu oleh karena itu maka para ulama dari zaman dahulu senantiasa menyandarkan segala fa'idah itu kepada orang yang memperkatakannya belajaran kita biasa berkata pengarang rahimahullah wanafa'an nabi ulumi menyandarkan bahwa yang dibaca ini adalah merupakan buah karya daripada pengarang pulan bin pulan bukan dari kita kita hanya membacakan saja itu membawa berkah ya Allah kami memohon akan taufik agar kami dapat membuat perkara-perkara yang menyebabkan keberkatan untuk selama lamanya amin ya Rabbah amin berkata Imam Ibn Salah rahimah allahu ta'ala sesudah beliau mengaturkan dengan sebaik-baiknya perkataan para ulama pada menyatakan hadis-hadis yang merupakan asas atau pokok-pokok agama dan setelah beliau menyebutkan perselesihan mereka pada menentukan dan menentukan bilangannya mana hadis-hadis yang menjadi pokok Islam itu sudah khilaf ulama hadis-hadis menjadi dasar agama kita itu pun jiwa ulama macam-macam menghitungnya dan setelah beliau menyebutkan perselesihan mereka pada menentukan dan menentukan bilangannya maka sampailah bilangan hadis-hadis itu 26 buah hadis kata beliau dengan 26 26 hadis ini adalah pupuk dari ajaran agama Islam namusdik ketahui oleh setiap orang muslim itu hadis pertama pada menyatakan niat dan ikhlas dan ikhlas selamat menikmati selamat menikmati